Selenodon Mendengar selenodon mungkin masih asing di telinga. Hewan mamalia ini tergolong hewan nocturnal di mana ia hanya aktif untuk mencari makan dan melakukan kegiatan lainnya di malam hari. Para ahli mengatakan bahwa hewan ini memiliki karakteristik hewan kurba yang mampu bertahan hidup sejak akhir masa dinosaurus hingga saat ini. Bentuk fisik selenodon menyerupai tikus besar dengan perbedaan besar yang terletak pada moncong hidungnya yang panjang. Hidung hewan berbulu coklat terang ini panjang dan menyerupai selang sehingga memudahkannya dalam bergerak dan mencari makanan di antara celah-celah sempit di bebatuan. Sebagian besar makanan selenodon adalah cacing, serangga, dan hewan-hewan invertebrata lainnya serta sebagian jenis hewan amfibik. Berbeda dengan tikus, selenodon yang arti namanya berarti gigi beralur memiliki bisa yang dapat dikeluarkan melalui beberapa giginya. Bisa ini dapat menyebabkan depresi, kejang-kejang, kesulitan bernapas, dan kelompohan. Dalam dosis besar, kisah yang dikeluarkan selenodon dapat menyebabkan kematian.